Pimpinan Pondok Modern Pesantren Darussalam Gontor, Yayi Haji M. Akrim Mariat, berziarah ke Makam AM, santri mereka yang diduga tewas akibat kekerasan. Pimpinan Pondok Pes tersebut berziarah ke Makam AM pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Pemakaman berada di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Akrim datang bersama para anggotanya dan didampingi Rusdi, ayah kandung AM. Setelah itu, ia bersama para anggotanya berdoa di sebelah Makam AM dan dilanjutkan takziah di rumah duka. Menurut M. Akrim, mereka datang ke Palembang dalam rangka takziah dan sengaja menemui keluarga AM. Sebab AM merupakan alumni di Pondok Pesantren Gontor. Ia pun meyakini bahwa AM meninggal dunia dalam keadaan mati syahid karena masih aktif menimba ilmu di Gontor. Pihak Pondok Pesantren Gontor pun mengaku prihatin atas kejadian yang dialami AM. Karena itu, mereka ikut bertakziah di rumah duka pada Jumat malam. Diberitakan sebelumnya saat restrim Pores Ponorogo bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang melakukan otopsi terhadap jenazah AM pada Kamis 8 September 2022. Setelah proses otopsi yang berlangsung selama enam jam tersebut, penyidik mendapatkan bukti baru. Polisi menemukan tanda kekerasan di bagian dada yang diduga menyebabkan korban tewas. Kapol Responorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan, berdasarkan hasil kesimpulan sementara, salah satunya ditemukan memar atau bekas benda tumpul di area sekitar dada dan organ dalam. Alumnik kita adalah murid kita dan wafat di Bondo Modern Baru Salam Bonsor. Kita yakin dan kita sangat percaya bahwa anak yang sedang belajar kemudian meninggal itu sama dengan mati syahid. Karena dia adalah insya Allah. Jadi kita kesini untuk ikut bertakziah, mengutarakan kedukaan kita dan mendoakan mudah-mudahan yang Bapak ini betul-betul menjadi mati syahid. Dan semua dosa yang unu, apapun yang diambarkan dalam kebahagiaan, diterima oleh kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!